bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh psikosomatis adalah penyakit yang semakin banyak saat ini terutama sesudah banyak orang yang masih muda meninggal, kemudian ada yang jantung masih muda kemudian ada yang kanker masih muda kemudian ada penyakit stroke masih muda nah kemudian ada habis pandemi kemarin juga semakin meningkat penyakit psikosomatis ini nah diklaim kami tidak menangani banyak-banyak tetapi makin banyak itu pasiennya yang ingin diterapi yang ingin menggunakan terapi trilogika, medis, psikologis, dan ketauhidan ya, setelah itu saya merasakan dua tahun penyakit psikosomatis ini yang luar biasa dan kebetulan saya juga tenaga kesehatan dan saya juga hipnoterapis dan mempelajari ilmu tauhid sehingga Alhamdulillah dengan wasilah saya kena ya, kemudian saya fokus di menangani penyakit psikosomatis ini Alhamdulillah sudah ribuan orang yang sudah terbantu untuk disembuhkan sama Allah melalui terapi trilogika ini nah, secara medisnya, psikologisnya, dan ketauhidannya apa ciri-ciri psikosomatis itu cirinya adalah berdebar, sering berdebar, sering takut jantung sering lemah, sering keringat dingin sering terasa pusing, kelilingan, mata, rabun kemudian terasa ke punggung berikat terasa nyeri pegel gitu ya kemudian kemana-mana takut kemudian kemana-mana ingin diantar dan mau makan ini takut, makan ini takut juga kemudian agak terasa gak nyaman di dada dan di uluh hati serta di mulut nah, kemudian insomnia kadang-kadang gak bisa tidur kemudian kadang-kadang juga ketika mau jalan sedikit ngos-ngosan ngobrol sedikit ngos-ngosan nah, inilah penyakit psikosomatis dan ini medis ini bukan penyakit goi bukan tapi penyakit medis yang 88% dari kepanikan trauma psikis di masa yang lalu dan 12% dari masalah medis berkaitan dengan gula kolesterol tergai serida dengan cairan tubuh dengan karbohidrat dengan asam urat itu kaitannya dengan itu dan yang paling utama 88% dari isi daripada memori dalam pikiran bau sedar kita yang pernah dilihat didengar disaksikan dialami itu terekam disini semakin buruk semakin yang buruk-buruk yang kita baca kita tonton kita lihat kita cari-cari tahu di ponis ini itu itu tersimpan memori kita dan itulah yang menyebabkan ketakutan kepanikan dan akan pengaruh kepada lambung kepanikan ketakutan emosi kita akan pengaruh kepada kentalan darah pengaruh kepada detak jantung pengaruh kepada pengaruh kepada pengecilan pembuluh darah dan itu normal medis dan psikologis tersebut dan ini berarti harus diperbaiki dan harus dipahami diyakini secara medis psikologis dan tauhid harus bersamaan perbaikannya maka dari itu saya bersama rpb school mengadakan khusus tpp training pemulihan psikosomatis yang akan diadakan oktober akhir oktober tanggal 22 hari sabtu 22 oktober ya 22 oktober jam 12.30 sampai selesai jam 12.30 sampai selesai ambil siang supaya lebih nyaman lebih tenang tidak terburu-buru kalau pagi kan tidak nyaman itu nanti akan mendapatkan langsung komunikasi dengan saya kemudian saya jelaskan secara gadisnya kenapa bisa lemas secara psikologisnya bisa lemas dua bebar kemudian ketakutan kecemasan itu dari mana terjadinya penyebabnya kemudian makanannya dietnya cara makannya cara kedekatan kepada Allahnya cara senyumnya itu akan diajarkan nanti bagaimana untuk pemulihannya dan saya akan berikan nanti terapi hipnotauhid kemudian apa namanya power healing dan nanti akan diberikan ya akan diberikan apa namanya audioterapi yang akan digunakan sesudah TPP tersebut terapi masalah tersebut akan dilanjutkan di rumah audioterapinya akan saya kasih untuk lanjutan di rumah dan makanan yang boleh dan gak boleh akan diberikan kepada sahabat-sahabat biasanya yang merasa gold asam lambung tapi karena psikosomatis itulah perlu ikut wajib ikut kenapa karena capek karena habis uang kalau gak sampai tuntas ini bisa habis uang ya untuk beli herbal beli medis kemudian cek ini cek itu habis semuanya kenapa penasaran terus tapi gak ketemu-ketemu belum lagi ke alternatif wah sudah banyak uang yang dihabiskan maka saya berinisiatif banyak yang minta seperti itu tapi udah mengadakan ini ulang-ulang kali dan itu manfaatnya sangat luar biasa bagi mereka karena tidak bisa melakukan rapi banyak-banyak kalau ke klinik maka kami adakan di hotel Cawang Jakarta Timur ya yang mau bergabung yang mau daftar mumpung masih ada diskon langsung daftar ke nomor di bawah ini ya nama usia kota nama usia kota dan kalau yang di luar kota tadi juga ada yang daftar itu dari luar Jawa itu bisa nginap dulu di hotel tersebut yang nginap dulu kemudian bisa lebih nyaman di situ ya yang dari luar kota dari luar Jawa dari Flores juga kemudian dari Makassah dari Medan itu hadir sebelumnya nginap terlebih dahulu nah demikian nanti saya dengan tim RBSK akan memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu semuanya kenapa? karena saya merasakan sendiri gimana takut dengan apa ambulan takut dengan suara burung pokoknya kemana-mana takut sehingga berat badan menurun terus semakin kurus kita ya kenapa? karena fokus terhadap ini sulit mengendalikan pikirannya panik selalu dan insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan kalau menurut Allah baik dipertemukan kita dengan Bapak Ibu semuanya dan langsung daftar di sini langsung daftar di nomor yang 0822 99 21 99 88 jam 9 sampai jam 3 sore pendaptarannya insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menurutuh selamat menurutuh